Halo teman-teman, kembali bersama saya Aissa Halo Aquarius, selamat datang di channelku Ayo kita baca kartu, melihat Juli Minggu Pertama kamu Aquarius di Juli Minggu Pertama, kita satul dulu ya, baru selesai dipakai tadi Aquarius Juli Minggu Pertama Teman-temanku, seperti biasa kita dalam bacaan umum General Reading, energi yang terjadi, bisa saja vice versa Energi yang terjadi, bisa saja maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Aquarius Karena pengambilan energi secara kolektif Jadi Aquarius bijak dalam menyikapi bacaan umum Aquarius Juli Minggu Pertama Saya harap energi baik mengitari kamu, mengelilingi kamu Aquarius Juli Minggu Pertama Aquarius Aquarius ini Halaman udara ya, wah The Sun Positif sekali 9 kartu untuk kamu Aquarius Matahari, bulan, ada di sini Wah Hati-hati ada one globe Jangkar Energi kamu positif sekali ya Matahari The Sun Gairah Suka cita Kesuksesan Ya Jadi di sini yang penting kamunya Yang positif ya Dalam setiap kondisi Yang penting kitanya yang positif ya Kalau kita sudah positif Akan aman Seperti saya selalu katakan Kalau kita sudah positif Masalah-masalah yang menerpa itu ya Tidak akan terlalu menjadi masalah Tapi kalau kamu yang negatif Ayo hati-hati Hati-hati ya Lihatlah Ikan Kebebasan Kebahagiaan Gambaran keuangan yang Bagus juga Saya lihat di sini Aquarius Ayo kita mulai membaca kartumu Sebentar 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 Aquarius Di sini Juli minggu pertama Energi kamu positif Saya katakan matahari Jadi ini sebenarnya Tidak terlalu masalah Karena kamunya Oke di sini Kamunya sedang ada gairah Kamunya sedang ada Semangat Jadi kalau kamu positif Akan aman Aquarius Apapun di sini ya Kalau dalam percintaan Saya lihat Sebentar 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 Di dalam hubungan Nah di dalam hubungan ini Sepertinya ada hal-hal Yang Membuat kamu Bimbang Membuat perasaanmu Merasa Tidak tentu Arah Ya ada perasaan Kalut Galau Karena apa Karena hubunganmu di sini Ada Ada ular Saya lihat ya Ada toksik Ada racun Ada gambaran Awan Yang juga Jangkar ya Jadi Dalam hubungan Aquarius Jika beberapa waktu ini Kamu merasa Hubunganmu Sangat-sangat Gelap Ya Tertutup awan hitam Kandas Tak Ya Mungkin pasangan Yang di sini Nakal Atau kamu Yang di sini Nakal Ini hubungannya Sangat bermasalah Ini kalau dalam Percintaan Para Aquarius Ya Sampai pertengahan minggu Masih Masih saya lihat Ya Masih saya lihat Hubungan yang Mungkin Ada masalah Tetapi di sini Kamunya baik-baik saja Kamunya bergairah Ya Ini kalau Pasangan yang Udah Jalan Mungkin rumah tangga Atau orang-orang Berpacaran Ya Nanti di sini Dengan kamu yang Energinya matahari Akhir minggu Semuanya akan Kembali Apa di sini Refresh Mungkin ya Memasuki penyelesaian Lalu Gemini Untuk kamu Beberapa kamu Yang bertemu Dengan orang baru Di sini Hubungan baru Ada rasa yang Galau Ya Ada rasa yang galau Karena apa Sepertinya ini Mungkin cinta segitiga Kalau beberapa orang Yang bertemu Orang baru Ini bikin-bikin Galau sekali Ya Bikin galau Satu sisi Happy Gairah Satu sisi Problem Ya Masalah Karena ini Cinta segitiga Ada rasa gugup Rasa takut Bimbang Seperti itu Ada juga di situ Campur aduk Ledakan-ledakan Emosi Gairah Itu yang bikin Orang sering selingkuh Ada Rasa yang banyak Rasa yang Wow Meledak-ledak Campur aduk Jadi Ada banyak rasa Di sini Namun juga Itu sebenarnya Masalah Oke Jadi Gairah Tapi Ya juga ada Beban dan tekanan Ya Ada gairah Ada kerinduan Ada sukacita Ada banyak Ada banyak ya Untuk orang yang Dalam Cinta segitiga Mungkin mereka bertemu Orang baru Dan Di sini ada Gambaran Ular ya Mungkin Ya hubungan-hubungan Rahasi ya Mungkin Oke Aquarius Nah Intinya di sini Semuanya akan Kembali menuju Apa ya Akan kembali Bergerak lagi Ya Kembali bergerak Kalau kamunya Tetap Positif Di sini Di dalam Percintaan Mungkin ada Beberapa pasangan Yang membuat jarak Buat Beberapa pasangan Yang pergi Ya Dan meninggalkan Masalah Oke Sehingga di sini Kamu Stuck Mandek Ya Jadi Ada happy Ada masalah Saya bilang Oke Ada kebahagiaan Ada juga ya Hal-hal yang membuat Beban dan tekanan Bikin stress Ya jadi Aquarius Tetap semangat Ya Semoga kamu akan Baik-baik saja Karena enerjimu Api di sini Semoga hal-hal Yang membuat Ya Saya melihat di sini Kamunya baik-baik saja Walaupun ada hal-hal Yang datang Dan pergi Menyakiti Kamunya tetap terang Kamunya tetap positif Semoga kamu Tidak benar-benar Terimbas Dengan hal-hal Apapun yang terjadi Di sini Ini dalam percintaan Energinya Banyak yang Negatif juga Mendatangkan masalah Mungkin ya Happy Tapi juga Mendatangkan masalah Oke Yang penting Yang penting Kamunya baik-baik saja Ini yang paling penting Energi kamu Jadi Aquarius Mungkin Dalam percintaan Ada beberapa hal Yang bermasalah Di sini Mungkin cinta segitiga Mungkin hubungan Berpasangan Mungkin ada Pertengkaran Salah paham Ada awan Di situ ya Sehingga Batin kamu Di sini Gimana Namun Kamunya Oke Saya lihat Kamunya Baik-baik saja Kamunya tetap terang Tetap tidak kehilangan Semangat Itu yang paling penting Di dalam karir juga Jika karirmu Mungkin terhambat Beberapa waktu ini Stuck Mungkin karena gangguan Orang-orang Dari luar Atau dari Kamu sendiri Mungkin kemalasan Mungkin Pemahaman yang kurang Atau seperti apa Intinya kendala Dalam karir Semoga kamu Baik-baik saja Dengan enerjimu Yang sangat berapi-api Di akhir minggu Saya lihat Ada pergeseran Perubahan Mungkin suatu hal Yang lebih baru Mungkin suatu hal Yang lebih stabil Oke Ini bergerak Bebas Akan keluar Dari masalah ini Gambarannya Iya Iya Oke Ya Jadi Gemini No Aquarius Teman-teman Berpatokan ya Di penanda Makanya saya itu Meletakkan penanda Dalam setiap bacaan Aduh Ini pengucapannya Ini sedang salah-salah Aquarius Enerjimu Positif Saya katakan ya Positif Gairah Suka cita Oke Apalagi yang sedang Dalam hubungan baru ini Aduh Ada api yang Ledak-ledak Ada ledakan emosi Di sini ya Untuk yang dalam Hubungan baru Saya lihat ya Mungkin juga Sebagian ada ya Dalam Cinta segitiga Oke Cinta yang sedikit Nakal Cinta yang penuh Gairah Lihat ini Gairah ya Walaupun ya Akhirnya nanti ini Sifatnya tidak lama Saya lihat Datang dan pergi Datang dan pergi Seperti itu ya Namun cukup membawa Ledakan-ledakan Yang mungkin kamu butuhkan Untuk bangun Untuk bangkit Oke Aquarius Tetap semangat Tetap positif Apapun cerita kamu Di sini Energi kamu Bagus Energi kamu Positif Itu yang penting Oke Kalau udah Kamunya terang Di sini aman deh Yang mengelilingi Kamu aman Bahkan ini Cinta-cinta Yang membawa Ledakan-ledakan Gairah itu Apa ya Menambah power Untuk kamu Menambah power Walaupun ada Beberapa masalah Tetapi cukup Menambah power Untuk kamu Bergerak lagi Untuk kamu Refresh Maju lagi Wah Aquarius Tetap semangat ya Tetap positif Baik dalam karir Dalam cinta Energinya baik Saya lihat Oke Teman-temanku Semoga ini jadi Video yang bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Mengantisipasi Atau membuat kita Harus intropeksi Ya itu gunanya Prediksi Itu gunanya Ramalan Oke Untuk Men-setting kita Ya Agar langkahnya Benar Itu gunanya Prediksi Jadi prediksi Tidak harus digunakan Untuk Seperti di IG saya Yang bertanya Mbak Tolong Ngelihat Kapan sih Dia menceraikan Istrinya Kapan Itu merusak Otak Sebenarnya ya Telingkat ini Gunanya Ngeset Mindset kita Mengatur Men-setting Mindset kita Pola pikir kita Agar lebih positif Bukan digunakan Untuk Hal-hal yang Negatif Malah merusak Ya sama dengan Pisau Ya apapun Apapun benda Di tangan kita Itu tergantung kita Ini bendanya Tidak salah Sering orang bilang Ramalan itu Tidak baik Atau seperti apa Setiap benda Di tangan kita Itu tergantung kita Mau dijadikan Positif atau Negatif Seperti pisau Mau digunakan Untuk yang negatif Atau positif Ya kalau Untuk positif Kamu menggunakan Pisau itu Untuk hal-hal yang Baik Positif Mungkin mencari makan Mungkin Apapun itu Kalau untuk negatif Mungkin kamu melukai Orang dengan pisau Jadi kembali Kepada kamu Benda Tidaklah salah Ini adalah Benda Ini hanyalah benda Bentuk Hal-hal yang berbentuk Materi Ini benda Kembali kepada kita Jadi tentang Prediksi Ramalan Kalau orang bilang Prediksi Ramalan itu Tidak baik Kembali kepada kamu Sebagian orang Menggunakan prediksi Untuk Men setting Men setting Mindset Mengatur langkah Agar selalu positif Dan dijak Ya Sementara Sebagian juga Ada yang menggunakannya Untuk hal-hal Yang mungkin Tidak berguna Sehingga itu Tidak menjadi Hal yang baik Ya Saya ngomel Aquarius Saya harap Jadi video yang Bermanfaat Untuk yang merasa Tidak cocok Petiklah hal yang baik Dari sini Atau lakukan Personal reading Teman-temanku Saya Nusudera Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Dan terima kasih Untuk yang Sudah like Dan subscribe Salam dariku Sekian Dan terima kasih Aquarius Daaah Selamat menikmati